hai 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 halo 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 sobat dan balik lagi emang gue FW nah di kesempatan ini gue bakal ngebahas tentang proses ini ya jadi ada proses menggunakan gem sekarang harga gem itu lumayan mahal jadi naik karena apa karena ada proses ini ya jadi ada namanya glass masterwork glass masterwork ini itu semacam aksesoris dia meningkatkan skill ya ada beberapa skill dan sesuai judul yang gue letakkan di cover ya jadi ini ada enam infinity stone ya ada enam infinity stone prosesnya ini kalian wajib learn semua ya jadi ada gem extraction lalu ada fine gem polishing lalu ada glass masterwork nah apa saja si gemnya gemnya itu ada enam kita bakal langsung saja search ke pulau masing-masing ya karena ada sekarang sekarang kita ada punya enam suhu atau enam enam cuaca ya di pulau dan itu satu macam pulau satu macam suhu atau satu macam cuaca itu mempunyai satu gemstone atau infinity stone ya infinity stone kita bakal langsung coba kita hunting si gemstone ini kita bakal search masing-masing pulau apa saja sih isinya di dalam pulau itu dan gem apa sih yang ada di pulau itu kita bakal langsung saja search dan start dari sekarang untuk safir itu ada di tundra ya di tundra ini spotnya ini kebetulan udah gua buka semua jadi ada Wow ternyata di bawah jadi untuk safir itu gabung sama kreatornya timah ya biasanya di sini ini kita bakal apa ya bakal pertama kalinya kita ngarepin gem yang keluar bukan logamnya ya entah kenapa mungkin eh sekarang karena sekarang ini lumayan lagi mahal ya gem-gem yang ada di market itu lagi mahal ada karena ada aksesoris baru ya sobat kita bakal cek Oh ini ternyata bisa disuntik lagi apakah kita hoki ya hoki mendapatkan safir kali ini gua bakal coba langsung suntikkan ya semoga dapatnya safir ya karena gua lagi butuh safir buat bikin kacamata super Wah kita dapetnya ternyata tin ore ya jadi seperti yang gua bilang tadi jadi ada safir itu bareng sama tin ore atau timah ya timah jadi kalau kalian pingin hunting safir kalian bisa dengan me ini ya dengan menusukan si koin ya koin ya koin khusus ini ke kreator yang sudah tidak aktif untuk ruby itu ada di deset ya jadi ruby itu gabung sama kreator gold kreator obsidian yang kalian bisa tusukkan si eh koin-koin ini kalian ya gua ini agak-agak ngerepotin ya kalau di deset itu karena galimimus ini sukanya ya sukanya ramean gini jadi ini ada kreator ruby dan lumayan banyak sih posisi si kreator ruby sama god ini lumayan banyak bisa kalian lihat sendiri ini udah gua buka di sini ada ruby ya ruby tambang ruby sini lalu di sini ini juga ada posisi kreatornya ya posisi kreatornya yang mungkin bisa kalian tusuk lagi ya kalau kreatornya itu lagi tidak dalam ini ya tidak dalam Oh ini kenapa gue nyerangnya jauh nice buat diamond mungkin kalian masih penasaran ya diamond itu posisinya ada mana diamond itu ada di snow ya sobat jadi dia gabung sama kreator silver ini bentuknya nah ini disini ada bisa kalian lihat ini ada diamond ya diamond mine silver mine dan mine jadi buat kalian yang ingin nyari diamond itu diamond adanya di snow kita bakal coba masukin si item induksinya ini apakah gua bakal dapat diamond ya Hoki dapat diamond atau enggak kita bakal cek langsung oke gua dapet apa ini Wah gua dapet diamond Hooray infinity stone selanjutnya adalah amethyst ya amethyst itu ada di lava pulau lava kreatornya 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 seperti ini kalau kalian lihat di map itu kreatornya seperti ini bisa kita cek nah ini ada tulisannya amethyst main ya kreatornya seperti ini jadi jika kalian pingin dapat amethyst itu usahakan kalian kalian harus menguburkan ya atau menusuk dari si batu ini ya batu buat resource ini infinity selanjutnya adalah topas topas ada di rawa ya kita sedang di rawa sekarang dan kreatornya itu gabung sama seng atau zing kita harus menusukkan kita harus menusukkan si batu induction stones nya ini atau resource nya ini untuk mendapatkan topas kita bakal coba gacha apakah gua berhasil mendapatkan topas ini kita berhasil kita lihat dapatnya oh dapatnya zing sobat infinity selanjutnya adalah emerald emerald ini ada di tropis ya sobat bentuknya seperti ini ini kreatornya 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 tuh gabung sama besi ya sama besi sama marmer jadi kreatornya seperti ini dan eh jumlahnya jadi nah ini kebetulan eh masih ada sobat masih ada yang menyisahkannya gua bakal coba nge-gather nah ini emerald cuma eh untuk penjaganya ini lumayan repot ya sih kentosaurus ini jadi kalian bisa bunuh kill ataupun kalian eh kalian jauhkan saja dari si tempat kalian ya gua udah sampai lagi di tim gua sekarang waktunya proses memproses ya jadi gua udah nyiapin gem yang udah kita dapetin dari pulau-pulau tadi udah beberapa udah gua proses nah sekarang gua bakal nyoba satu persatu jadi ada dua proses ada ya dua proses sebelum menjadi kacamata proses pertama adalah gem extraction gem extraction ini jika bentuk gem itu masih dalam ore ya seperti ini bentuknya jadi ketika bentuknya ore itu kita harus mengekstrak dulu nanti hasilnya bakal seperti gem ya seperti gem atau seperti berlian ya berlian kalian kalau kalian bingung nah ini itu eh maksimal itu nilai maksimal dari yang kita bisa dapet game itu adalah sekitar seinget gua sih ada tiga ya jadi game last turning ke contoh game last level 2 itu hitungannya eh bukan flawless ya jadi ini di indeks itu ini semacam kayak tahap dua jadi tahap yang paling bagus itu tuh seperti game levelnya itu sampai tiga ya tiga nanti misal kalau kalian nemu sampai empat kalian bisa comment di bawah ya nah proses pertama adalah gem extraction gem extraction adalah mengubah si ore ini menjadi berlian kita menggunakan air ya prosesnya kita menggunakan air skill-nya ada disini sobat ada skill lalu di standar processing ya skill standar processing oke sorry nah disini ada gem extraction gemstration ini adalah kita dari ore bentuk ore menjadi berlian atau menjadi gem lalu kita bakal coba langsung proses disini kita gem extraction itu simple ya pakai air dan pakai palu kita bakal langsung proses oh sorry udah dipakai ternyata kita bakal langsung disini proses kita coba disini dan ini hasilnya nah sekarang kita lanjut ke proses kedua proses kedua adalah menggunakan jadi proses kedua ada fine gem polishing atau raw gem polishing disini polishing ini eh menggunakan horse shop crab cell dan lalu kalau ini menggunakan sel biasa ya si sel biasa yang ada di tropis kalau gua nyaranin adalah kita menggunakan si sel karena menambahkan plus dua ya untuk memproses ini kita harus menggunakan meja khususnya meja khususnya seperti ini gem crafting bench atau meja kerja gem ya mejanya seperti ini ini gua kebetulan udah udah nyoba proses ya kita bakal coba percepat satu saja nah bentuknya adalah seperti ini ya seperti ini jadi kita bakal fine gem proses nah bentuknya nanti setelah proses air tadi bentuknya nanti akan seperti ini ya seperti ini bentuknya lalu setelah kita proses dengan sisel nanti bentuknya akan berubah setelah seperti ini ini kebetulan udah gua proses eh sebanyak sekali ya sebanyak sekali dan untuk sekali proses itu menggunakan sisel lalu kalau menambahkannya itu menambahkan dua jadi misalnya yellow lasternya level satu kalau setelah proses itu bakal menambahkan dua jika fallless ya jika fallless itu menambahkan satu level lagi jadi kita menambahkan tiga itu juga fallless ya atau base creation sih jadi saat kalian menambahkan ini misalnya kata kalah ini level satu kalau kalian base creation itu nanti bakal jadi level empat kita bakal proses sekarang disini nah selanjutnya adalah memproses kacamata sekarang kacamata ini banyak banget buffnya tidak ada dari enam Infinity Stone ini ada buff masing-masingnya gua bakal lagi percepat disini kita coba bercepat satu lagi untuk menggunakan kacamata karena apa kacamata ini membutuhkan meja ini ya meja khusus ini meja khusus eh si gem crafting dan kita bakal coba nge mix and mix sekarang Oh ternyata proses untuk ini ya membuat kacamata itu membutuhkan satu proses ya sobat oh sorry bukan satu proses jadi ternyata butuh level 50 atau higher than 50 gua bakal coba proses sekarang nah sekarang ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan gua kebetulan udah punya kita belum punya yang topas ya sudah kita coba cek Oh ya kita belum punya yang topas ya ini topasnya topasnya kita udah ketemu ya sobat jadi kita bakal nyoba bikin jadi kita akan nyoba bikin kacamata dengan buff yang campur-campur ya karena buff untuk bikin kacamata itu menggunakan dua gem ya dua gem maka kita bakal cobain satu-satu sobat nah sekarang gua udah punya enam ya ini satu dua tiga empat lima dan enam ada enam jenis batu atau enam infinity stones yang ada di ruang kita bakal coba eh kita bikin satu-satu sekarang itu mengetahui bahagia sekarang untuk mengetahui amethyst apetis itu akan menghasilkan weapon crafting buff ya sepat ini akan menghasilkan weapon crafting buff dan hasilnya itu adalah sebentar ini tidak bisa digeser ya hasilnya itu adalah sama dengan level si level si amethystnya ini ya level si purple ini kita kita coba sekarang untuk yang lain untuk ruby ruby itu menghasilkan saving ability dan tailoring nya saya ngobili tidak ada ini sekarang kita coba untuk emerald emerald itu menghasilkan cooking ability dan farming nya inget levelnya itu tergantung dari si polisnya jadi kalau dom kalian udah di polis itu levelnya baik bakal jadinya segitu salah satu demen demen itu menghasilkan handicraft ability dan metal processing ability level 4 ya sobat level 4 nah sekarang bagaimana dengan topaz topaz itu menghasilkan building ability dan furniture crafting ability proses ini jika kalian base creation itu akan menambahkan sebanyak plus 4 ya plus 4 dari level yang ada di 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 ini ya di polisnya ini ya pesempatnya itu seperti ini contohnya gue udah punya kebetulan kemarin bikin nah seperti ini ini gue mendapatkan base creation dan ini plus 4 yang tadinya level 3 jadi level 7 lalu untuk duranya duranya ini selalu berkurang tiap hari ya sobat tiap hari walaupun itu tidak dipakai walaupun itu tidak dipakai buat battle itu berkurang tiap hari sebanyak satu ya sebanyak satu inget jadi jadi kalian mungkin harus nyetok ya mulai sekarang nyetok nah sekarang kita bakal coba disini gua kebetulan tadi belum nyobain yang safir ya safir karena ini gua baru ada satu yang paling maku kita bakal coba sekarang nge-mix kita bakal coba nge-mix apakah buff nya nyampur atau dibagi dua ya tapi lihat-lihat ini blue laser nya adalah lima lalu kita pakai topaz sekarang apakah hasilnya akan dibagi dua ternyata hasilnya bakal dibagi dua ya kita bisa lihat cuma satu kacamata itu menghasilkan buff yang Wow untuk levelnya ternyata tidak ngaruh ya sobat tidak ngaruh ability tidak ngaruh ke levelnya yang penting ngaruh adalah si levelnya ini jadi jadi kita hunting mulai hunting yang dibawa level 60 pun tidak apa-apa ya tidak apa-apa nah sekarang kita lihat ternyata untuk si si safir-safir itu ternyata banyak bagus banget ya sobat itu ada butchering lalu client gathering dan mining ya ya mining jadi ada tiga buff yang ada di safir ini makanya harganya sangat mahal mahal banget di market safir itu harganya paling murah itu untuk yang yang level 60 ya sudah kita cek level 60 itu harganya kalau nggak salah sekitar 18.000 ya sobat 18.000 pun ini mistake mistake karena ini sekali proses bakal cuma sekali proses aja kalau yang non-mistake itu harganya 18.000 yang 18.000 ini bisa dua kali proses dua kali berarti level lima nanti akal yang lima ternyata levelnya pun ya level kecil pun itu tidak mempengaruhi hasil dari si buffnya ini cuma mungkin mengaruhi dura sih nanti ya jadi mempengaruhi bakal mempengaruhi dura dan kita bakal langsung saja coba craft disini gua bakal makan dulu supaya best creation ya mana ada foodnya ya kita coba coba makan aja ya kita makan sekarang gua bakal bikin untuk ini ya untuk building ability-nya karena gua lagi perlu bikin aksesoris ya untuk building dan bikin rumah 4 kali namanya kita bakal Samsung aja craft semoga aja best creation kemudian dulu video dari gua semoga bermanfaat dan jika kalian dari kuasa silahkan santupkan di kolom komentar dan see you on the next video bye bye bye